Oke, so good stay with us. Keberhasilan Sintayong memenuhi dua target dari PSSI layak mendapat imbalan yang pas. Pelati Sintayong sebelumnya berhasil membawa timnas Indonesia Senior ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian, pelati asal Korea Selatan itu juga sukses membawa timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sesuai dengan janji dari PSSI, sudah selayaknya kontrak Sintayong diperpanjang. Seperti yang diungkap secara tidak langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, selepas laga Indonesia U23 melawan Yordania, Minggu 21 April 2024 malam. Dalam video yang diunggah Erik melalui akun Instagram pribadinya, Erik Thohir terlihat berada di ruang ganti pemain, usai timnas Indonesia U23 mengalahkan Yordania dengan skor 41 dalam ajang Piala Asia U23 2024. Di hadapan Sintayong, Erik melempar pertanyaan kepada para pemain, bekas tujuh, jika kontrak Sintayong diperpanjang. Para pemain lalu membalas dengan mengelu-elukan nama juru racik asal Korea Selatan tersebut. Kesakan dari fans sepakula Indonesia, untuk memperpanjang kontrak Sintayong bukan tanpa alasan. Selain karena peningkatan performa timnas yang signifikan, Sint pun telah berhasil mencapai target yang dibebankan PSSI kepada dirinya. Jadinya apakah target lolos ke-8 besar AFCO 23 ini menjadi suatu keharusan nih bagi Pak Ariks? Gini, saya sama coach Sint profesional. Kita sama-sama punya komitmen mau bangun sepak bola Indonesia. Kita punya mimpi, coach Sint punya mimpi, saya punya mimpi, masyarakat Indonesia punya mimpi, pemain punya mimpi. Saya sendiri ya mau targetnya setinggi mungkin, tapi kan realita di lapangannya kita harus jaga sama-sama. Erik Thohir juga berjanji akan memperpanjang kontrak Sintayong hingga tahun 2027. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.